Polisi wanita yang turut menjadi korban, penganiayaan narapidana teroris ini kini kondisinya kian membaik. Ya benar sekali Richard, dan hari ini rekan-rekan saya dari Polwan datang ke rumah sakit Bayangkara Kelapa 2 Depok untuk menjenguk. Sekaligus memberi ucapan selamat ulang tahun bagi Ibtu Sulastri yang hari ini bertambah usianya. Bila suasana saat sejumlah rekan Ibtu Sulastri datang menghiburnya. Ibtu Sulastri merupakan salah satu korban penyerangan napi teroris yang selamat. Ia mengalami luka di bagian wajah akibat dipukul menggunakan tabung apar. Giginya rotok namun nyawanya berhasil diselamatkan karena langsung mendapat pertolongan petugas yang ada di sekitar lokasi. Ibtu Sulastri, Polwan yang menjadi korban penganiayaan oleh narapidana teroris ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kondisinya kini semakin membaik. Sedumlah anggota BRIMOP masih berjaga di sekitar rumah sakit Bayangkara Kelapa 2 untuk mengamankan lokasi dari teror. Meski demikian kondisi rumah sakit harus steril sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV